Nah saudara jika Anda adalah pengguna KRL terutama dari rute yang berubah di jam-jam sibuk bersiaplah untuk berangkat lebih pagi. Pengguna KRL di stasiun Manggarai berpotensi menumpuk imbas perubahan pola operasi perjalanan kereta. Tidak sedikit masyarakat yang bingung harus ke peron mana saat berganti kereta. Nah berikut liputan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dan juru kamera Jennifer Brapta. Saudara pasca dilakukan perubahan pola operasi perjalanan KRL sejumlah masyarakat yang menggunakan transportasi KRL dari Nambo, Bogor, Depok ataupun yang dari Cikarang di Bakasi juga mengalami perubahan sehingga menyebabkan masyarakat masih ada yang kebingungan untuk melakukan transit menuju ke berbagai tujuan. Di mana kalau kami pantau tujuan yang biasanya dari daerah Cikarang atau Bekasi bisa menuju ke Jakarta Kota. Kini masyarakat atau penumpang KRL harus turun atau transit di stasiun Manggarai untuk melanjutkan perjalanan dengan keretai dari relasi Bogor, Nambo ataupun juga Depok untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta Kota ataupun juga sebaliknya. Dengan adanya perubahan pola sistem operasional yang dilakukan oleh PT KC ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan bagi masyarakat sehingga tidak harus lagi lalu-lalang atau melintas di jalur rel yang biasanya digunakan di lantai dasar. Selain itu juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika menggunakan jasa KRL ini adalah peron-peron yang akan digunakan untuk transit. Di peron 6, masyarakat yang akan menuju Sudimara, Tanah Abang dan Duri dapat menggunakan peron tersebut. Sedangkan untuk peron 7, untuk masyarakat dengan tujuan Depok, kemudian Nambo, Bogor, Cikini dan juga Jakarta Kota. Sedangkan di lantai kedua atau di tempat kami melaporkan pada kali ini, yaitu di peron 10 hingga 13 ini akan digunakan untuk masyarakat yang akan menuju ke Depok, Citayam, Nambo dan juga Bogor. Diharapkan dengan adanya perubahan ini masyarakat bisa semakin adaptif dan juga mengatur rute ataupun juga jadwal perjalanannya. Yang kami pantau ketika kemudian memasuki kawasan stasiun Manggara yang nanti akan menjadi stasiun sentral ini saudara, masyarakat juga telah diberikan spanduk ataupun juga banner di mana bisa membuka link ataupun juga QR code yang bisa digunakan untuk mengetahui jadwal pemberangkatan kereta ataupun juga KRL. Sehingga masyarakat yang nantinya akan beraktifitas, khususnya pada hari Senin nanti, dapat mengetahui jadwal pemberangkatan KRL sehingga dapat mengatur pola perjalanannya pada hari-hari ataupun juga jam-jam sibuk. Francisco Daniel Siano, Janipan Prapta, Kompas TV, Jakarta.